Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ustaz Jam Maharani Di pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Sebelum kita mulai pembelajaran Ada baiknya kita mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini Bermanfaat dan berguna untuk kalian Nah hari ini kita akan membahas tentang Keberagaman masyarakat Indonesia Dalam bingkai bineka tunggal ika Satu, makna persatuan dalam kebangsaan Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen Yang membentuk menjadi satu Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut Yang telah menjadi satu dan utuh Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan Kesatuan berbangsa Indonesia berarti Keadaan yang merupakan satu keutuhan Sebagai bangsa Indonesia Sedangkan kesatuan bertanah air Merupakan satu keutuhan di wilayah Yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya bangsa Indonesia Jauh sebelum kemerdekaan Persatuan bagi bangsa Indonesia Berjuang mempertahankan kemerdekaan Serta mengisi kemerdekaan dengan upaya Membangun pembangunan nasional Walaupun kondisi masyarakat Indonesia Beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadatnya Namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia Di bawah naungan semboyan bineka tunggal ika Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia Memiliki arti yang sangat penting Dan harus dipahami oleh setiap orgam Masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi Selaras dan seimbang Serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat Sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah Oleh karena itu diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia Yaitu dasar negara Pancasila Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Bineka tunggal ika Negara kesatu Republik Indonesia Serta lambang identitas nasional Seperti bendera merah putih Lambang negara Garuda, Pancasila Dan lagu kebangsaan Indonesia raya Dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia Kita perlu mengembangkan sikap Tidak memandang rendah suku atau budaya lain Tidak menganggap suku dan budaya paling tinggi Dan paling baik menerima keragaman suku bangsa dan budaya Sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya Serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah Atau suku bangsa masing-masing Sesama bangsa Indonesia Kita harus berbahu-membahu Memperkokoh semangat persatuan Dan mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional Supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatu Republik Indonesia Tetap terpelihara Tidak tercerai berai Dengan memisahkan diri Atau diklaim oleh bangsa lain Seperti pepatah mengatakan Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Tugas, carilah dari internet atau media pembelajaran lainnya Tentang budaya Indonesia yang pernah diklaim menjadi milik negara lain Lalu berikan pendapat kalian tentang masalah itu